Halo Sobat Sosial, ada dua kabar yang sangat gembira khususnya bagi penerima PKH yang lama dan juga penerima PKH yang baru. Nah Sobat Sosial, untuk kabar yang pertama bahwa saat ini sudah cair lagi bantuan PKH, BPNT Sembako dan juga BLT BBM untuk termin yang ketiga. Dan tentunya ini sangat mengembirakan bagi KPM PKH yang lama dan juga KPM PKH yang baru. Karena itu segera cek nama-nama dan daerahnya siapa tahu nama Anda termasuk di dalam pencairan bantuan PKH, BPNT dan BLT BBM. Dan kabar yang kedua bahwa kami mendapatkan informasi bantuan PKH akan kembali lagi dicairkan melalui kartu merah putih atau kartu keluarga sejahtera. Nah bagaimana info selengkapnya? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera dan om swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke Sobat Sosial, informasi kali ini kabar yang sangat gembira. Tentunya bagi KPM PKH lama dan juga KPM PKH yang baru yang tervalidasi by system saat ini merupakan kabar yang sangat gembira. Untuk bantuan PKH, BPNT dan juga BLT BBM sudah mulai dicairkan hari ini dan telah diturunkan nama-nama penerima dari PT POS Indonesia. Nah tentunya Sobat Sosial pastinya penasaran di daerah mana saja dan siapa saja yang telah menerima atau yang akan menerima bantuan PKH, BPNT dan juga BLT BBM. Dan selanjutnya kabar yang kedua bahwa sebentar lagi bantuan PKH akan kembali lagi dicairkan melalui kartu merah putih atau kartu keluarga sejahtera. Namun sebelum kami melanjutkan informasinya tentunya bagi Sobat Sosial yang baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya langsung saja bertanya pada kolom komentar Youtube nanti kami akan membantu menjawab lewat chat juga dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial kita langsung saja melanjutkan dua kabar gembira bagi KPM PKH, BPNT yang lama dan juga yang baru. Nah Sobat Sosial, pada tahun 2021 ada begitu banyak KPM yang tervalidasi by system dan juga banyak yang masih bermasalah alias saldo nol. Nah tipe-tipe KPM tersebut yang pertama, KPM mengetahui adanya nama di Bank Himbara namun ternyata belum memiliki buku tabungan atau butap dan juga kartu merah putih. Tipe yang kedua, ada KPM yang mengetahui namanya di Bank Himbara dan juga mendapatkan butap dan kartu keluarga sejahtera namun ternyata isinya itu saldo nol atau kosong. Kemudian tipe yang ketiga, KPM mengetahui namanya di Bank, mendapatkan buku tabungan dan juga kartu ATM namun hanya cair satu kali saja sehingga pada saat pencairan yang kedua itu sampai saat ini juga belum dicairkan. Nah itulah tiga tipe KPM di tahun 2021 yang bermasalah yang tentunya banyak masalah yang ditemukan soal data yang tidak valid, yang tidak padan dengan data Dukcapil. Nah kabar gembiranya saat ini KPM PKH yang lama dan juga yang baru yang tervalidasi by system ternyata nama-namanya sudah diturunkan melalui PT POS Indonesia kepada pendamping PKH dan juga kepada pemerintah desa. Di daerah dampingan kami itu sudah ada beberapa nama-nama KPM yang telah terkirim dan sudah diberikan kepada pemerintah desa dan juga pendamping PKH. Dan di sini kami melihat ada begitu banyak nama-nama KPM PKH yang baru yang tervalidasi by system yang kemarin itu hanya sekali cair dan juga ada yang saldo nol. Dan saat ini nama-nama tersebut sudah diturunkan dari PT POS Indonesia. Artinya ini merupakan kabar yang sangat gembira bagi KPM tersebut. Nah saat ini nama-nama KPM kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun Sobat Sosial bisa berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing dan juga kepada pemerintah desa dengan menanyakan apakah namanya masuk dalam data bayar pada termin yang ketiga ini. Nah tentunya Sobat Sosial bisa langsung menuju ke kantor pos terdekat atau kantor pos yang telah mendapatkan undangan bagi KPM yang sudah mendapatkan undangan baik melalui pendamping ataupun dari pemerintah desa. Dan jangan lupa untuk membawa KTP ataupun kartu keluarga. Jika misalnya diwakili seharusnya yang masuk di dalam kartu keluarga dengan membawa KTP yang diwakili dan yang terwakili. Dan untuk wilayah dampingan kami di wilayah Pamuna Barat tentunya ada begitu banyak nama-nama KPM yang tervalidasi by system. Sudah diturunkan nama-namanya dan ini merupakan kabar yang sangat gembira. Dan informasi yang kedua terkait dengan kembalinya bantuan melalui kartu merah putih. Kami telah mendapatkan pesan dari WhatsApp Messenger lewat info kami di grup bahwa seperti ini informasinya. Untuk BNBA atau by name by address tahap yang keempat, untuk termin yang keempat akan back to bank atau kembali ke bank alias menggunakan bank himbara. Jadi memohon kepada teman-teman untuk melakukan koordinasi segera kepada kabupaten atau kota untuk menginformasikan kepada pendamping masing-masing agar KPM segera melakukan transaksi. Terima kasih dan untuk termin 5 dan termin yang ke-6 akan segera meluncur jadi siap-siap. Nah jadi intinya bahwa bantuan PKH akan kembali lagi melalui kartu merah putih. Dan tentunya bagi KPM yang sudah melakukan proses perbaikan bersiap-siap menunggu siapa tahu namanya akan masuk di dalam data bayar di termin yang ke-5 dan termin yang ke-6. Karena pastinya pencairan PKH masih akan terus berlangsung pada proses pencairan PKH di tahap yang ke-4 ini. Nah Sobat Sosial itulah dua informasi kabar gembira semoga bermanfaat bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Terima kasih salam sosial dan salam PKH. Terima kasih telah menonton!